selamat menikmati sebenarnya itu perusahaan seperti apa terus juga tadi pas di install life juga ada yang nanya kalau misalnya gak punya pengalaman gimana baik boleh gak recap sedikit jadi sebenarnya harus disiapin punya gak punya pengalaman itu supaya kita ibaratnya ya persentase buat bisa diterima itu lebih tinggi gimana kira-kira yang pertama yang masih belajar nih pertama ya kuliah atau SMA atau SMK organisasi sih itu udah gak ada yang ngalahin deh itu dewa banget jadi organisasi bisa apa aja kalau gak suka di sekolah ada yang aktif di gereja boleh aktif di masjid boleh juga aktif di kemasyarakatan misalnya kayak karantaruna dan segala macam boleh gak apa-apa lakukan dan ambil tugas-tugas di organisasi yang kita memang mau mengarahkan karir kita ke arah sana gitu jadi kalau mau bicara oh saya pengen jadi orang PR ya udah berarti megangnya di bidangnya humas biar kita sekalian belajar gitu dan kalau misalnya yang tadi bidangnya gak cocok misalkan ternyata saya sebenarnya gak mau ini saya bapak ibu saya itu caranya ada sebenarnya kalau udah kejebak satu jurusan terus kemudian udah terlanjur lulus kemudian mau coba kerja gitu ya nah saran saya adalah kita pakai strategi yang agak unik mencoba bukan jadi karyawan tetap jadi magang dulu oh magang jadi magang itu orang suka punya punya apa apa namanya persepsinya adalah kalau magang itu sebelum lulus enggak juga namanya magang itu setelah lulus kalau sebelum lulus namanya prakrin namanya PKL jadi magang magang ya dan itu 3 bulan kan biasanya magang 2-3 bulan kan habis-habisan nanti biasanya atasannya ngeliat oh nih anak bagus banget gitu ya dan niat dan akhirnya yang ditawarin duluan yang magang dibandingkan yang apply gitu jadi itu strategi tapi magang kan juga belum tentu dibayar ya ada beberapa persen yang bayar tapi memang rata-rata sekarang dibayar tapi dibayar uang makan bukan sebagai kota angkut gaji jadi ya gapapa sacrifice sedikit betul ini karena banyak juga kan yang mikir kan karena penting uangnya gede padahal sebenarnya mesti diinget magang itu juga justru salah satu pintu masuk nih iya banget boleh cek deh yang kerja-kerja di agency segala macam banyak yang startnya dari magang iya oke dan bayu saya mau recap ini seolah-olah saya tau banget topcareer.com topcareer.com ini sekarang udah ada 1 juta dari 8 kolom rat masing-masing punya 400 perusahaan dan persentase nya itu 30-40% loh dari job vacancy yang keluar 34% jadi apalagi yang kamu tunggu kalau misalnya gak masuk topcareer kita sudahi saja kok jadi saya pro kalau misalkan mau join buat join ada 2 kan berarti jadi pencari kerja itu gimana dan kalau mau join jadi pemberi kerja berarti ada perusahaan itu kayak gimana nah kalau pencari kerja simple tinggal akses ke topcareer.com terus kemudian klik menu nya di pojok kanan register tinggal diisi selengkap-selengkapnya itu berarti isi CV data diri apa gitu sebenarnya kalau di kita sama seperti fieldnya facebook kalau kita register ada nama lengkap, email, telepon segala macam itu diisi dengan baik jangan-jangan typo anak sekarang sering banget typo gitu ya tapi tolong di cek gitu ya selesai di save kalau udah di save diaktifasi email sudah bisa langsung apply jadi simple banget nah kalau buat perusahaan yang lagi cari talent anak muda Indonesia yang keren-keren yang asik-asik yang pinter-pinter yang talented gitu ya itu cukup kirim email ke info at topcareer.com kirim email aja info at topcareer.com simple banget atau kalau misalnya pengen konsultasi lebih banyak bisa juga follow instagram kita at topcareer indonesia oke, pertanyaan terakhir dari saya nih 2019 udah punya lapar mau hamerat itu ibaratnya kayak udah channel banget udah bener well network banget media juga udah support 2019 mau bikin gebrakan apa nih oke kita akan buat sebuah gebrakan yang keren dan yang seru banget ya gimana caranya kita mapping semua talent di Indonesia dan kita bisa provide itu untuk mapping antara supply sama demand jadi supply itu berarti dari sekolah jadi pihak sekolah, university, akademi bisa tau sebenernya ini anak-anak ini sebetulnya harus disiapin di jurusan apa aja gitu dan kita kan mapping sama industri wuduh sadis juga nah karena dihubungin sama ini ada kelewat nih dan di dukung pemerintah kita di support ada 3 kementerian dari awal ada kementerian PPN atau kita kenalnya BAPENAS dan perencanaan pembangunan nasional terus ada kementerian pendidikan dan kebudayaan ya Direkturat Pembinaan SMK kita bantu 13.800 sekian SMK se-Indonesia untuk mereka bisa berkarir gitu ya terus yang terakhir yang kita baru lanjut juga adalah dengan kementerian kooperasi dan UKM karena kita sadar bahwa anak-anak SMK itu tidak hanya diserap oleh industri padat karya tapi juga diserap oleh UKM sebenernya jadi mereka dua-duanya kalau digabungin itu jadi masif dan angka pengangguran kita bisa turun mantap amin sukses buat topcareer.com terima kasih mas Bayu udah cerita disini jadi saya mau tekankan ya kalau kamu cuma mau cari kerja sebenarnya kamu gak usah ke topcareer tapi kalau kamu mau bangun karir dan hidupmu kamu baru ke topcareer.com tolong itu di quote ya masuk ke instagramnya topcareer.com instagram topcareer apa? topcareer at topcareer indonesia terima kasih terima kasih buat kamu power people yang dengeri lawasannya FM Medan ramahnya FM Palembang gini dari Dupungan Baru, Max Radio Bandung, KC 10 Indamayu KR Radio Yogyakarta, JFM Semarang Karavan FM Solem, Mercury Surabaya Hartlan FM Danpasar, Makassar FM Makassar Gama FM Banjarmasin dan Power FM Jakarta kalau kamu mau cari info tentang Yang Ontop silahkan klik di yangontop.com dan follow twitter dan instagramnya di at Yang Ontop Pak Wattong Inspirasi Yang Ontop adalah hasil kolaborasi dengan Yang Ontop Production dan kalau kamu mau cari inspirasi lebih lanjut minggu depan saya pasti akan bawa narasumber yang gak kalah inspiratif sama yang minggu ini jadi dengerin terus, Pak Wattong Inspirasi Yang Ontop bersama saya dari Jujan dan ada Bayu disini sampai jumpa lagi thank you minggu depan, daaah